Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, jadi pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh cancer ya, sun, moon, dan rising untuk periode dari tanggal 12 Oktober sampai dengan 18 Oktober 2020. Reading kali ini sifatnya umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini. Oke, kalau gitu yuk langsung kita mulai untuk reading kali ini. Jadi at the bottom of the deck ada kartu judgment. Oke, jadi artinya dalam minggu ini beberapa dari kamu aku lihat mungkin akan membuat sebuah langkah dan keputusan yang sangat tepat sekali ya, dalam hidup kamu. Ini bisa mengenai apa saja, soalnya setiap orang pasti kondisinya beda-beda. Bisa mungkin akan membuat sebuah keputusan yang tepat dalam sebuah hubungan, keputusan yang tepat dalam mengenai pekerjaan, mengenai situasi dalam keluarga, dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah keputusan tepat, yang sangat tepat, yang akan kamu lakukan untuk minggu ini. Terus di bawahnya ada kartu the sun. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan jodoh Leo ya. Selain itu, dengan kartu the sun di sini mungkin dalam begini kalian akan membuat sebuah keputusan yang sangat jelas sekali. Keputusan yang sangat tepat dan sangat jelas mengenai seseorang ataupun mengenai suatu hal. Bisa juga bagi yang lain, mungkin dalam begini kalian akan menjelaskan sesuatu hal ya, membuat sebuah keputusan untuk memberikan penjelasan keterangan kepada seseorang nantinya dalam minggu ini ya. Terus di bawahnya ada kartu 6 koin dan kartu 4 pedang. Jadi artinya beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin telah menerima sebuah waktu, waktu untuk beristirahat dengan kartu 4 pedang ya. Di sini kalian memiliki waktu luang, waktu luang untuk menerima sebuah waktu luang untuk beristirahat. Mungkin dengan tujuan untuk menenangkan hati dan pikiran kamu. Mungkin dikarenakan terlalu banyak masalah yang telah kamu alami, yang telah kamu pikirkan ya. Di sini kalian lagi butuh ketenangan, butuh waktu untuk beristirahat. Ini sudah kalian lakukan akhir-akhir nih ya. Jadi sarankan sekali untuk selalu bersabar. Terus tema kalian untuk minggu ini adalah kartu The Empress. Dengan kartu The Empress sebagai tema utama, dalam minggu ini beberapa dari kamu mungkin akan menciptakan sebuah cara-cara baru. Cara-cara ataupun ide baru yang sangat kreatif sekali. Yang bisa kamu gunakan untuk mencapai sebuah tujuan ataupun untuk memperbaiki sebuah masalah. Jadi pikiran kamu akan sangat kreatif untuk minggu ini. Kreatif dalam berpikir, kreatif dalam mencari sebuah solusi. Ini bisa mengenai apa saja? Misalnya mungkin akan mengembangkan sebuah ide bisnisnya baru, ide untuk memperbaiki sebuah hubungan, ide ataupun cara untuk mencapai sebuah tujuan yang kamu inginkan, dan lain sebagainya. Jadi intinya dalam minggu ini kalian akan mengembangkan sebuah cara baru yang sangat kreatif sekali. Terus kartu yang di sebelah sini merupakan energi kalian untuk yang di awal minggu. Sedangkan kartu yang di sebelah sini akan merupakan energi kalian untuk yang di akhir minggu. Untuk yang di awal minggu ada kartu 5 koin dan kartu Page of Swatch. Jadi artinya di awal minggu nanti aku lihat mungkin beberapa dari kamu akan mengalami rasa kekurangan dengan kartu 5 koin. Misalnya mungkin kurang perhatian, merasa dicuekin oleh seseorang, bagian lain mungkin lagi kesulitan kekurangan dalam kondisi keuangan, dan sebagainya. Ya nantinya kondisi kekurangan tersebut akan membuat kamu semakin ragu-ragu dengan kartu Page of Swatch. Di sini kalian merasa ragu-ragu di awal minggu. Misalnya mungkin merasa ragu-ragu apakah sesuatu yang kamu kerjakan bakal berhasil apa enggak. Bagi lain mungkin merasa ragu-ragu terhadap pasangan, terhadap orang yang kamu sukai. Bagi lain mungkin bisa juga di sini kalian meragukan apakah bisa mencapai tujuan dengan cukup lancar apa enggak di awal minggu. Dikarenakan faktor kekurangan dengan kartu 5 koin yang bakalan kamu hadapi. Jadi perlu untuk selalu bersabar. Terus di bawahnya ada kartu Queen of Pentacles dan kartu 8 koin. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan Jodhia Taurus Virgo Capricorn. Selain itu kartu Queen of Pentacles melambangkan keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi artinya di awal minggu nanti beberapa dari kamu lagi ingin memperbaiki dengan kartu 8 koin ini ya. Memperbaiki kondisi dalam keluarga, memperbaiki kondisi pekerjaan, dan keuangan. Jadi intinya ada suatu hal yang ingin kamu perbaiki di awal minggu. Terutama yang berhubungan dengan kondisi keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Soalnya tema kalian juga kartunya di Empress tadi. Mungkin di awal minggu kalian akan menciptakan ataupun mengembangkan sebuah cara kreatif dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi keuangan, keluarga, dan pekerjaan. Ini akan terjadi di awal minggu. Soalnya dengan kartu Judgment ada sebuah keputusan yang sangat tepat yang akan kamu lakukan. Mungkin akan terjadi di awal minggu nanti. Terus untuk yang di akhir minggu ada kartu Queen of Swords dan kartu 4 koin. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan Jodhia Libra. Gemini Aquarius. Untuk yang di akhir minggu beberapa dari kamu aku lihat mungkin akan sangat tertutup sekali hatinya. Dengan kartu 4 koin. Lagi menutup diri, mengurangi komunikasi dan kedekatan dengan orang lain. Mungkin di sini kalian akan kurang fleksibel ya. Mungkin sangat kurang fleksibel. Kurang fleksibel ketika berpikir, ketika menyampaikan sebuah pendapat, dan sebagainya. Dengan kartu Queen of Swords mungkin di akhir minggu kalian akan sangat tegas sekali. Tegas dalam berbicara, tegas dalam berkomunikasi dengan orang lain. Disarankan sekali untuk berhati-hati ya untuk menghindari kesalahpahaman. Soalnya dengan kartu 4 koin di akhir minggu kalian akan sangat kurang fleksibel. Kurang fleksibel dengan orang lain. Jadi perlu untuk berhati-hati. Bagian lainnya dengan kartu 4 koin mungkin di akhir minggu kalian sedang menantikan sebuah berita positif yang sangat penting sekali. Misalnya mungkin lagi menantikan kabar mengenai pekerjaan, kabar mengenai seseorang, dan sebagainya. Dengan kartu Queen of Swords disini kalian akan fokus. Fokus untuk menantikan sebuah berita yang sangat penting. Ini akan terjadi di akhir minggu nanti. Terus di bawahnya ada kartu Wheel of Fortune dan kartu 6 cawan. Jadi artinya di akhir minggu nanti mungkin disini kalian akan melakukan sebuah perubahan yang sangat positif. Dengan tujuan untuk memperbaiki sesuatu hal di masa lalu. Kartu 6 cawan melambahkan masa lalu. Apa yang sudah terjadi akhir-akhir ini. Jadi artinya disini kalian akan menciptakan sebuah perubahan positif dengan tujuan untuk memperbaiki sesuatu hal yang baru saja terjadi akhir-akhir ini. Ini bisa mengenai apa saja. Misalnya mungkin menciptakan perubahan positif di tempat kerja, perubahan positif dalam sebuah hubungan asmara, dalam keluarga, dan sebagainya. Sesuai dengan tema kalian juga kartunya di Empress tadi. Jadi artinya di akhir minggu kalian akan mengembangkan sebuah cara kreatif untuk melakukan sebuah perubahan. Perubahan yang sangat positif dalam hidup kalian masing-masing. Ini akan terjadi di akhir minggu nanti. Soalnya disini juga ada kartu Judgment yang melambangkan sebuah keputusan yang sangat tepat. Jadi ada sebuah langkah dan keputusan yang sangat tepat yang akan kalian ambil, yang akan kalian lakukan terutama di akhir minggu. Dengan kartu Wheel of Fortune kalian akan mencoba untuk menciptakan sebuah perubahan yang ke arah yang lebih positif lagi. Dengan tujuan untuk mencapai sebuah tujuan ataupun memperbaiki sesuatu hal yang telah terjadi akhir-akhir ini. Jadi apapun yang ingin kalian lakukan perlu untuk lebih berpikir yang positif. Soalnya di awal minggu kalian akan merasa ragu-ragu sekali dengan kartu Page of Swords. Ragu-ragu dan serba kekurangan dengan kartu 5 koin. Dengan kartu 8 koin di awal minggu kalian akan fokus untuk memperbaiki kondisi keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Di akhir minggu mungkin disini kalian lagi kurang fleksibel, bagian lain mungkin sedang menantikan sebuah berita yang sangat positif. Dan dengan kartu Wheel of Fortune kalian akan melakukan sebuah perubahan positif mengenai suatu hal yang terjadi akhir-akhir ini. Khususnya di akhir minggu nanti. Jadi perlu untuk selalu bersabar dan berpikir yang positif. Oke, segitu saja dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini.